Terima kasih Anda masih bersama Anyus Pagi, pemirsa remaja pembunuh bocah 5 tahun yang jenazahnya disimpan dalam lemari, masih diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Jakarta. Terus angka di isolasi selama 14 hari untuk mengetahui perilaku kesehariannya. NF remaja pembunuh bocah 5 tahun yang jenazahnya disimpan dalam lemari, masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta. Tersangka di isolasi sejak Senin kemarin dan diobservasi selama 14 hari. Pemeriksaan ini untuk menentukan apakah tersangka memiliki gangguan jiwa sehingga tega membunuh korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta tersangka yang masih di bawah umur agar terus didampingi dan diperlakukan dengan baik. Menurut KPAI selama pemeriksaan tersangka cukup kooperatif. Asesmen psikologis, kemudian asesmen terkait kepribadian, kecerdasan anak, efek resiko terhadap anak, apakah kemudian ada gangguan dan lain sebagainya, itu harus didapatkan. Karena kita tahu bahwa proses hukum terhadap anak sangat berbeda dengan dewasa. Kasus biasa saja itu juga akan berbeda, apalagi ini kasus pembunuhan yang berlatar belakang sadis. Kemudian juga kalau kita lihat karakteristik korban, apakah korban memiliki masalah dengan pelaku yang seperti sudah-sudah, kan ternyata tidak. Sebelumnya korban dibunuh pelaku dengan cara ditenggelamkan di dalam ember Kamis pekan lalu. Kemudian jenazah korban diikat dan disimpan di dalam lemari. Keesokan harinya tersangka menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku puas setelah membunuh korban dan tidak merasa bersalah. Menurut tersangka, aksi pembunuhan terinspirasi dari film horor. Dari Jakarta, tim liputan AY News melaporkan.